Larangan mudik lebaran yang dikeluarkan pemerintah pusat bertujuan mencegah terjadinya ledakan kasus COVID-19 seperti di India. Menteri dalam negeri Tito Karnavian meminta masyarakat mematuhi larangan mudik lebaran itu. Mendagri Tito Karnavian mengatakan kondisi Indonesia jangan sampai seperti di India. Kasus COVID-19 tinggi di India karena lupa menati prokes. Dikutip dari kantor berita antara, menagri menegaskan apa yang terjadi di India disebabkan dalam beberapa bulan terakhir ada acara-acara besar termasuk acara pilkada di lima negara bagian dan upacara keagamaan yang menimbulkan kerumunan yang sangat besar. Akibat digelarnya berbagai acara tanpa menerapkan prokes, kasus COVID-19 di India melonjak drastis dalam sehari mencapai angka tertinggi di dunia. Belum lagi ditambah adanya varian baru COVID-19 yang berasal dari India. Menurut Mendagri lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di India bisa saja terjadi di Indonesia jika pemerintah tidak melakukan upaya antisipasi salah satunya memperlakukan larangan mudik lebaran. Oleh karena itu, masyarakat diminta bisa memahami dan memetik pelajaran dari kasus yang terjadi di India sehingga tidak terjadi di Indonesia. Balipos melaporkan